oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel mas Vincent oke teman teman di video tutorial kali ini ini banyak banget pertanyaan pertanyaan masalah mesin kompresor kemudian mesin kompresor yang hanya panas saja karena gak bisa start ya ini banyak banget pertanyaan pertanyaan nah untuk pertanyaan yang minggu lalu itu udah pernah saya jawab teman teman ya kenapa setelah di starting mesin kompresor ini bisa hidup tapi setelah dipasang untuk di bagian overload ataupun di bagian relay mesin kompresor ini tidak kembali hidup artinya kembali macet ya nah itu udah saya bahas dikarenakan di bagian apa namanya ada yang kocak teman teman ya jadi di bagian angker itu ada yang kocak nah ini saya akan coba jelaskan kembali nah bagi yang belum nonton ini saya coba jelaskan kembali oke nah ini ya jadi di bagian rotor di bagian angkernya ini ini udah kocak ketika kita goyang seperti ini ini goyang teman teman ya nah ini masalah penyebabnya udah di starting dia mau hidup tapi ketika dikembalikan dia gak mau hidup kembali ya nah biasanya di bagian sini kemudian di bagian kelep ada yang patah nah kemarin ada juga yang bertanya nih bang bagian kelep saya itu ada yang patah gimana tempat jualnya nah kalau yang di bagian kelep kelep ini gak ada yang jual ya di spearpad spearpad juga gak ada teman teman kalau yang seperti ini nah contohnya seperti ini nah contohnya yang kayak gini nih ini gak ada yang jual teman teman nah kayak gini dalemannya ini ini gak ada yang jual ya gak ada jadi harus beli satu set kalau gak satu set ya kalian carikan imbalan ya nah itu pun harus pas oke jadi udah jelas teman teman ya oke oke dan di video tutorial kali ini kemudian disini juga ada mesin kompresor ini mancet juga nanti kita akan coba apa namanya kita akan coba starting menggunakan seperti biasa menggunakan 3 kabel teman teman ya menggunakan 3 kabel seperti ini apakah bisa atau tidak dan kemudian nanti kita akan coba pasang untuk di bagian overload dan juga relay karena ada juga yang bertanya kalau misalkan pakai starting pakai 3 kabel dia mau hidup tapi setelah dipasang overload dan juga PTC relay ini kembali tidak hidup nanti udah saya jelaskan semuanya oke disini untuk mesin kompresor kita akan coba dulu ini kita pasang ini bebas teman teman ya ini bebas karena arusnya arus AC bukan arus DC jadi ini bebas mau bolak balik juga gak masalah oke ini kita coba pasang dan sampai oke sebentar kita ambil oke sekarang kita akan coba nyalakan ya teman teman ya dan kalian bisa perhatikan untuk ampere nya nah karena disini untuk kompresornya kompresor kulkas 1 pintu artinya disini normalnya ketika ada tekanan freon itu 0,7 kalau gak ada 0,4 sampai 0,5 bisa juga 0,6 ya tergantung ukuran dari mesin kompresornya oke oke sekarang kita akan coba oke disini tertera di 3,3 artinya mesin kompresor ini mengalami macet kalau misalkan mesin kompresor ini macet kalau kita hidupkan di kulkas cenderung nanti mesin kompresor ini hanya panas saja kemudian cenderung ada bunyi suara cetik di bagian offloadnya nah ini untuk memutus arus ketika ampere tinggi ya ya ibarat kata kalau kasarnya itu ini pengaman teman teman ya ini pengaman mesin kompresor akan tetapi jika ini terus-terusan mesin kompresor panas bisa menyebabkan kerusakan pada 10 kompresor oke tadi di 3 kita akan coba di bagian sisi sebelah kiri ya karena kan kebetulan ada 2 ini saya coba ya nah ini kita posisikan di sebelah kiri apakah sama-sama macet atau sudah hidup oke sekarang kita posisikan sebelah kiri oke sudah ya kemudian kita langsung coba nyalakan kembali apakah masih macet atau tidak oke untuk ampere tadi 5, sekian ya artinya kalau kita taruh di sebelah kiri itu ampere nya semakin tinggi dan kemudian kalau semakin tinggi sama juga mesin kompresor akan panas saja tapi gak mau start gak mau hidup kemudian cenderung di bagian overload itu memutus arus jadi ini udah fix bahwa mesin kompresor ini mengalami macet ya kita gak tahu macetnya karena kenapa yang pasti mesin kompresor ini bisa jadi macet karena tegangan voltase listrik turun bisa juga ada kerusakan di bagian overload dan juga relay yang menyebabkan nanti mesin kompresor ini macet nah kalau kita gak ketahuan kulkas kita gak dingin karena mesin kompresor macet bisa juga mesin kompresor ini nanti rusak kalau lama-kelamaan ya kalau dicolokin terus makanya kalau misalkan kulkas kalian udah gak dingin dengan kondisi mesin kompresor hanya panas saja atau macet kalian mending matikan ya teman-teman ya nah kemudian disini ada dua perbedaan teman-teman ya jadi ciri-ciri mesin kompresor itu macet yaitu mesin kompresor ini hanya panas saja gak ada suara getaran ataupun ada suara desis ya di bagian pressure nah ini cenderung panas kalau misalkan kompresor ini macet tapi kalau misalkan kita pegang seperti ini itu kayak ada getaran terus-terusan kemudian ada suara gemri cek air berarti mesin kompresor normal ya nah apa saja yang perlu kalian cek ketika mesin kompresor ini macet yang pertama cek dulu di bagian overload dan juga delay nya apakah di bagian relay ini mengalami pecah atau tidak di metal nya coba kalian buka di bagian sini nah kalau misalkan pecah ya kalian ganti tapi kalau misalkan udah diganti tapi masih tetap kalian coba jamper teman-teman ya oke sekarang kita akan coba langsung jamper aja menggunakan 3 kabel seperti ini teman-teman ya nah seperti ini oke disini saya jelaskan untuk yang bertanya kemarin ini udah banyak yang sukses teman-teman ya kemarin di video saya yang pertama itu udah banyak yang nonton sekitar 2,2 juta kalau gak salah ya itu udah banyak yang berhasil kalian bisa lihat juga untuk di kolom-kolom komentar nah cukup 3 kabel seperti ini nah intinya seperti ini ya kalau kalian punya seperti ini itu masih mending masih enak ya tapi kalau misalkan kalian gak punya bukan teknisi juga ya sekedar kita memperbaiki aja otomatis kalian butuh yang namanya 3 kabel seperti ini nah dapetnya dari mana kalau misalkan pengen punya kayak gini ya kalian bisa DM saya nanti saya bantu kirim ya ke alamat kalian oke kemudian anggap aja kalian gak punya disini hanya kalian menggunakan 3 kabel seperti ini intinya seperti ini ya kita sambungkan aja seperti ini entah kalian itu mau pakai cara seperti apa yang penting ini nempel teman-teman ya jadi banyak teman-teman juga yang ada yang juga yang pakai karet ya ada juga yang pakai sedotan intinya kalau yang skrum ini gak boleh nempel ke bagian bodi sini patokannya di bagian sini aja ini harus seperti ini ada juga yang digulung ya digulung seperti ini nah digulung seperti ini ada juga ya intinya nanti ini harus nempel seperti ini ya kalian mau pakai sekun juga boleh itu lebih enak kalau pakai sekun ya sekun-sekun sepeda motor tuh kan ada cowok ceweknya ya kalian ambil yang ceweknya aja kalian bisa masukkan nah jadi seperti itu ya nah kemudian ini untuk jalur-jalurnya ini bebas teman-teman ya mau kalian pakai coklat semuanya juga gak masalah untuk perkabelannya kemudian disini ada juga warna coklat dan juga warna biru dan juga warna kuning disini untuk yang warna biru ini ke bagian overload ini menuju ke sini ke lubang sini nah kesini ini kan kadang ada yang ada di atas ya di atas ini di bagian atas ini ini sama aja nah untuk yang relay itu yang di jumper yang ini nah yang di jumper itu yang ini ya yang ini kalau misalnya kita balik ini warna biru kalau yang warna biru itu yang sini yang overload sedangkan yang kuning dengan yang warna coklat itu di bagian relay nya tuh kayak gini nih nah kayak gini teman-teman nah paham ya oke sekarang anggap aja udah paham nah disini untuk yang warna biru ini strom kita taruh aja sama-sama warna biru lah ini kita taruh sama-sama di warna biru nah seperti ini kita kasih tangan bear tuh untuk yang warna apa namanya kuning dan coklat ini sebelah mana ini stromnya kan tinggal dua ya nah tinggal dua eh tinggal satu ya yang satu udah masuk ke bagian overload yang satunya ini yang sebelah mana apakah kuning apakah coklat nah ini gampang banget nah kalian bisa kalau misalkan kan ada yang relay kaki mana ya kaki anggap aja kaki kanan ya berarti ini warna kuning kalian coba pakai yang warna kuning kalau misalkan di sebelah kiri kalian bisa yang sebelah kiri seperti ini tuh anggap aja disini untuk yang warna kuning kita tempelkan nah yang kita tempel yang kita jemper itu yang warna kuning ya dengan yang warna coklat yang tadi ini kita tempelkan begini sampai mesin kompresor hidup ya kadang-kadang untuk saat penjemperan ini butuh waktu yang lama teman-teman ada juga yang sekali tempel langsung hidup berarti mesin kompresor gak juga gak terlalu parah macetnya teman-teman ya nah kemudian kalau misalkan warna kuning ini tetap gak bisa bang ya kalian bisa gota ganti ya kalau misalkan udah kita jemper di warna kuning tetap gak bisa kalian bisa pindah ke warna coklat nah seperti ini nah seperti ini ya tes ini udah hidup ya anggap aja udah hidup ketika getar udah hidup tapi ampernya tinggi kalian bisa lepas nah bisa lepas setelah kalian lepas baru kalian pindah lagi ke warna yang kuning paham teman-teman ya karena disini di bagian seker itu udah getar udah jalan gak macet lagi tapi ampernya tinggi nah kalian langsung matikan aja tapi kalian langsung pindah ke warna yang kuning nah setelah yang warna kuning ini kita jemper seperti ini kalian kasih setelah 5 menit lah atau gak 3 menit baru kalian jemper lagi seperti ini setel kalau sudah kompresor ini jalan otomatis ampere ini akan turun karena kenapa karena jalur runningnya udah pas teman-teman ya bukan di jalur yang warna coklat menambah aja seperti itu oke bisa dimengerti ya teman-teman ya oke sekarang kita akan coba jumper teman-teman ya kita akan coba jumper menggunakan 3 kabel menambah aja ini yang warna kuning nah menambah aja seperti ini ya oke oke sekarang kita langsung coba jumper ya apakah ini berhasil atau tidak yang namanya berhasil atau tidak ya tergantung belakangan teman-teman ya intinya kita usaha dulu oke sekarang kita jumper kita tempelkan dulu seperti ini baru kita langsung nyalakan ya kalau kalian pengen gak repot kalian bisa gunakan temannya satu lagi ya untuk nyalain apapun nyolokin ya oke disini kita akan coba jumper seperti ini ya oke bismillahirrahmanirrahim oke disini mesin kompresor sudah jalan ya artinya disini mesin kompresor hidup itu ampernya 0,5 oke nah kalau misalkan sudah jalan seperti ini ini kalian bisa diamkan teman-teman ya kalian bisa diamkan ini saya akan coba tes ini kita lepas saja dulu ya ini kita lepas jangan di jumper ya tapi untuk colokannya ini masih tetap ini masih tetap nyala kita biarkan dulu sampai 10 menit ya ya mudah-mudahan suara saya kedengeran teman-teman karena ini sudah hujan eh bentar nah ini ya oke jadi seperti itu ya teman-teman ya nah kalau misalkan kalau misalkan tadi kita jumper disini gak mau sepat juga ya gak mau sepat juga kalian bisa coba pindah ke warna yang coklat nah yang warna kuning buat jumper untuk menghidupkan teman-teman jadi seperti itu ya nah kemudian disini setelah mesin kompresor ini sudah hidup kita biarkan dulu kemudian setelah kalian biarkan baru nanti kita akan coba pasang yang namanya hile ataupun upload ya apakah mesin kompresor ini bisa hidup atau tidak teman-teman ya oke jadi sekarang kita akan coba tunggu dan nanti kita akan nyalakan kembali oke disini kita coba lepas ya setelah kita jumper kita lepas pastikan disini mesin kompresor normal teman-teman ya artinya normal itu bagaimana kita cek di bagian 10 itu masih turun atau tidak atau kalian bisa cek juga teman-teman sebelum kalian jumper kalian bisa cek juga untuk pin CRS nya nah tadi saya lupa bahwa harus kita cek juga untuk pin CRS nya ini nah di bagian pin CRS nya ini ya ini kan ada kaki 3 kita harus cek menggunakan apumeter kalau enggak punya apumeter ya kita enggak bisa lihat ya apa ukuran ataupun resistansi nya itu masih nilainya berapa kita enggak tahu kalau enggak pakai alat ini oke sekarang disini saya akan coba ukur oke jadi cara ukurnya itu kita cek di bagian upload nya dulu ya yang pertama kita tempelkan di bagian upload seperti ini yang satu kita langsung cek aja seperti ini begini setelah kayak gini baru pindah ke sini setelah dari sini baru pindah ke sini ya mungkinnya sama aja atau dari sini boleh dari sini juga boleh ya oke udah paham ya oke sekarang kita posisikan ke um ya ke um nih ke um kayak gini hurufnya kayak n um kita ukur ya nah disini tertera di 31 ini tak seketin nah ini nilainya ya 3 bakal 34 34 ya tapi tadi kita ukur di 3 oh 31 sampai 34 lah oh 31 ya 31 kemudian kita ukur selanjutnya sama 31 juga kemudian ini kita ukur kalau 31 31 anggap aja 62 nanti pasti akan turun sekitar 60 kalau gak salah 60 nah 61 ya berarti kurang 1 itu hal yang wajar teman-teman ya nah kalau misalkan di bawah apa namanya kalau udah rusak ataupun 10 udah mulai penurunan ini nilainya kecil salah satu pasti nilainya kecil antara R ataupun S nya itu biasanya sampai 0,6 eh di 6 ya 6 ada yang juga yang 10 ada juga yang 10 ada yang juga yang 12 sampai kayak gitu ya nilainya di bawah 10 itu menurut saya udah kurang bagus untuk 10 nya ya jadi seperti itu teman-teman ya dan sekarang kita akan coba langsung pasang yang namanya overload dan juga relay karena kita ukur di bagian overload dan juga relay itu masih bagus semuanya masih bagus ini juga kita kasih yang ukuran 1 per 8 ya nah ini sama ukurannya dengan mesin kompresor jangan kalian kasih yang 1 per 6 1 per 5 itu ketika ampere tinggi maka akan merusak ke bagian mesin kompresor ya paham ya teman-teman oke sekarang kita akan coba pasang oke seperti ini kemudian kita lanjut apakah mesin kompresor ini bisa jalan atau tidak setelah kita lakukan penjenteran kalau misalkan mesin kompresor ini gak mau jalan lagi otomatis besar kemungkinan di bagian angkernya udah kocak ya atau ada penyempitan di bagian kelep yang membuat macet ya oke sekarang kita ke auto lagi nah seperti ini sekarang kita lanjut nyalakan karena anggap aja kita udah tunggu sampai 3 menit kurang lebih 5 menit oke sekarang kita coba nyalakan bismillahirmanirahim oke mesin kompresor disini sudah jalan sama seperti saat kita selesai jumper 0,5 antup aja 0,6 kalau misalkan tipe fresh ini kita tutup keduanya kita tutup ya ini otomatis biasanya amper semakin burung biasanya seperti itu nah ini udah mulai turun ya di 0,52 jadi semakin lama nanti kita tutup otomatis kan udah gak ada udara ini ampernya akan turun kalau misalkan gak turun juga gak masalah teman-teman ya oke sekarang disini udah mesin kompresor udah berjalan dengan normal semuanya teman-teman ya udah kompresinya udah cukup lumayan bagus kalau misalkan kompresi hilang kalian bisa belah sama seperti video yang kemarin saya upload oke nah kemudian disini ada juga yang bertanya kita akan coba matikan dulu nah kemarin ada juga yang bertanya kalau misalkan disini kita salah salah posisi kalau misalkan kita salah posisi seperti ini amper pasti naik teman-teman kadang gak mau setat ataupun gak mau hidup tapi kalau benar pin posisinya otomatis amper juga normal jadi seperti itu oke jadi paham teman-teman ya untuk cara jumper mesin kompresor ya mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini semoga video apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan salam juga untuk teman-teman teknisi semoga sehat selalu teman-teman ya oke jika teman-teman ada pertanyaan ataupun ada yang belum mengerti bagaimana cara jumper kalian bisa tulis di kolom komentar insyaallah pasti akan saya jawab dan kemudian saya juga minta bantuan untuk teman-teman jika ada pertanyaan di kolom komentar saya ada yang bertanya ya mungkin teman-teman teknisi juga mohon bantu jawab ya kita sharing-sharing disana teman-teman ya kita berbagi pengalaman itu aja oke mungkin itu aja semuasalaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati